Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Dedo P2GamingTV dan terima kasih telah menonton video ini. Dalam setiap pembuatan karakter di sebuah game, pastinya sang desainer sebisa mungkin membuatnya sangat unik dan bisa menrepresentasikan karakter tersebut sebagai identitas dalam gamenya. Dengan begitu, para desainer membuatnya agar tidak mirip dengan karakter dari game lain supaya para player dapat langsung mengenali karakter tersebut tanpa membanding-bandingkannya dengan karakter lain. Tapi, tak jarang ada beberapa karakter ikonik yang malah mempunyai kembaran dengan karakter dalam game lain, entah sengaja atau tidak. Nah, kami telah merangkum listnya ke dalam 7 karakter game yang memiliki kembaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Juga follow social media kita untuk selalu update info menarik dunia game. Oke, langsung saja kita ke list yang pertama. Di list yang pertama ada karakter Sora dari franchise Kingdom Hearts, yang sangat mirip dengan karakter game lainnya yaitu Sion dari game The Bouncer. Ya, wajar saja kedua karakter game ini sangat mirip, karena keduanya dibuat oleh orang yang sama yaitu sang legenda Square Enix, Tetsuya Nomura. Mungkin Sora adalah representasi versi muda dari karakter Sion. Kemiripan kedua karakter ini sangat jelas dengan hanya melihat kedua karakter ini. Mulai dari model rambut yang sama dan style pakaian yang juga mirip. Cuman bedanya, style pakaian Sora di desain terlihat lebih imut, karena sebagai tribut untuk Mickey Mouse, sebagai apresiasi Square Enix atas kerjasamanya dengan Disney. List selanjutnya ada karakter Mac Max, dan juga Rico, karakter utama dalam game Just Cause 3. Kalau teman-teman lihat secara sekilas, mungkin kita akan mengira kedua karakter ini hanya hasil copy paste model 3D saja. Ya, karena keduanya sangat mirip, mulai dari bentuk wajah yang sama, lalu rambut dan jenggot yang sama-sama mirip, dan juga warnanya. Dan kedua karakter ini memiliki begas luka yang sama di alis. Dalam gamenya, kedua karakter ini memiliki aksi yang sama-sama hebat dengan ledakan di mana-mana. Pasti teman-teman, kalau mencari sebuah game dengan basic storyline yang kuat apalagi untuk Playstation, pastinya The Last of Us dan Beyond Two Souls adalah pilihan utamanya. Ya, kedua game ini memiliki basic storyline yang sangat kuat, dengan penggambaran karakter yang sama kuatnya. Tak hanya itu, kedua game ini juga sama-sama memiliki karakter utama yang bisa dibilang sangat mirip. Ellie dan Jodie sama-sama memiliki wajah Innocence, Tapi, keduanya memiliki karakter struggle. Mungkin teman-teman yang kurang jeli akan sangat sulit membedakan antara karakter Kirby dan juga Jiggle Puff dari Pokemon. Ya, keduanya memang sangat mirip. Perbedaannya mungkin hanya karena Kirby tidak memiliki rambut dan juga telinga. Selebihnya, semuanya sama. Dengan badan bulat berwarna pink, juga pupil mata besar khas anime, dan mulut yang selalu senyum. Atau memang, Kirby dan Jiggle Puff adalah kembar yang terpisah dimensi. List selanjutnya ada karakter Alex Taylor dari game The Crew, dan Gordon Freeman dari Half-Life. Mungkin dari teman-teman sering bertanya, kenapa seri Half-Life 3 belum ada kabar pengembangannya. Ya, mungkin karena karakter utamanya memiliki kontrak baru dengan game lain. No, it's a joke. Gak mungkin lah, karena keduanya memiliki publisher yang berbeda. Tapi kenapa karakter ini sangat mirip? Atau mungkin Ubisoft sangat terinspirasi dengan karakter Freeman ini. Makanya mereka membuat karakter yang mirip ke dalam bentuk Alex Taylor. List selanjutnya ada dua karakter yang berasal dari satu game. Wajarlah ya, daripada sang developer mendesain bentuk karakter baru yang pastinya akan memakan biaya yang banyak. Mending tinggal copy karakter yang sudah ada, dan melakukan sedikit perubahan. Kedua karakter itu adalah Mighty The Armadillo dan Sonic The Hedgehog. Kalau Sonic merupakan versi landaknya, si Mighty adalah versi Armadillo-nya. Di list terakhir mungkin merupakan dua karakter yang sangat mirip dan identik. Dan bisa dibilang tidak ada perbedaan dari kedua karakter ini. Ada karakter Chris dari game Thomas Was Alone, dan karakter dari salah satu game klasik Atari berjudul Adventure. Bagaimana tidak, kedua karakter ini hanya digambarkan dalam bentuk kotak persegi saja. Makanya kedua karakter ini sangat mirip. Nah, itulah list dari tujuh karakter game yang memiliki kembaran. Tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax